Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, Baby Glider. Setelah sebelumnya saya membahas keuntungan memelihara Sugar Glider. Sekarang saya juga membahas 10 kerugian apabila kalian memelihara Sugar Glider. Berikut adalah 10 kerugian dalam memelihara Sugar Glider. Yang pertama adalah, biaya perawatan. Merawat Sugar Glider dapat menjadi mahal, karena memerlukan makanan khusus, peralatan, dan perawatan kesehatan yang terkadang bisa cukup tinggi. Kerugian yang kedua, waktu dan perhatian. Sugar Glider memerlukan waktu dan perhatian yang cukup, dari pemiliknya, untuk memenuhi kebutuhan sosial dan aktivitasnya. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Kebiasaan nocturnal Sugar Glider, dapat mengubah rutinitas tidur dan gaya hidup pemilik, karena pemilik harus lebih aktif di malam hari, untuk berinteraksi dengan mereka. Rugian yang keempat adalah, Kandang. Sugar Glider, membutuhkan kandang yang cukup besar, dan dikondisikan dengan baik, yang bisa memakan ruang dan biaya tambahan. Rugian selanjutnya. Yang kelima, adalah potensi gigitan. Meskipun biasanya bukan hewan yang agresif, Sugar Glider dapat menggigit, jika merasa terancam atau stres. Yang keenam, adalah kebutuhan sosial. Sugar Glider adalah hewan sosial, yang memerlukan interaksi dengan manusia, atau Sugar Glider lainnya. Jika tidak diberi cukup interaksi sosial, mereka bisa merasa kesepian, dan tidak bahagia. Selanjutnya, yang ketujuh adalah kesulitan pemeliharaan. Merawat Sugar Glider, memerlukan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan mereka, termasuk diet khusus dan perawatan kesehatan yang sesuai. Rugian yang kedelapan, adalah resiko kesehatan. Seperti hewan peliharaan lainnya, Sugar Glider juga bisa mengalami masalah kesehatan, dan merawat mereka memerlukan upaya tambahan dalam mendeteksi dan mengatasi masalah tersebut. Kerugian yang kesembilan, adanya potensi alergi. Beberapa orang bisa mengalami alergi terhadap bulu, kuku, atau kotoran Sugar Glider, yang bisa menjadi masalah, jika ada anggota keluarga yang sensitif terhadap alergen. Selanjutnya, kerugian yang terakhir adalah, keterbatasan hukum. Beberapa wilayah, atau negara, mungkin memiliki peraturan yang mengatur, atau bahkan melarang kepemilikan hewan eksotis seperti Sugar Glider. Oke, itulah 10 kerugian apabila kalian memelihara Sugar Glider. Sebelum memutuskan untuk memelihara Sugar Glider, penting untuk mempertimbangkan dengan matang dan melakukan penelitian menyeluruh, untuk memahami kebutuhan dan tanggung jawab dalam merawat mereka. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like video ini, dan subscribe juga channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax